Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di 201 Channel Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Kali ini saya akan melakukan aktivitas pencucian filter udara Pada mesin mobil Honda PRV Pertanyaannya, kok filter udara bisa dicuci? Pertanyaan ini tidak salah Karena saya menggunakan filter udara jenis drop-in washable merk KNN Yang merupakan salah satu filter udara terbaik yang saat ini ada di pasaran Beberapa alasan kenapa saya memilih filter udara KNN adalah Pertama, kemudian pemasangan Konsep utama filter udara KNN adalah do it yourself Kita tidak perlu ke bengkel hanya untuk minta dipasangin filter udara Namun, pemasangan bisa kita lakukan sendiri Alasan kedua adalah durability Filter KNN hanya perlu dibeli sekali dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama Kalau tidak bisa dibilang, dipakai seumur hidup Filter jenis ini jika kotor bisa dicuci berulang kali Meski filter ini dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi Namun, dalam jangka panjang akan menjadi lebih murah Karena bisa dipakai berulang setelah dicuci Alasan ketiga adalah performa lebih yang diberikan oleh filter KNN Filter udara KNN pertama kali didesain pada tahun 1969 Dan dikhususkan pada dunia balap Jadi tidak heran apabila KNN berani memastikan bahwa produknya memiliki performa yang unggul Dan berani menawarkan garansi terbatas seumur hidup untuk produk filter udaranya Nah, bagaimana cara mencuci filter KNN ini? Langkah untuk pencucian filter udara KNN Tentunya yang pertama kita buka atau kita keluarkan filter dari tempatnya Dengan cara membuka klip yang ada di box penutup dari filter udara di mesin mobil Anda Ini filter setelah dilepas Kita lihat begitu kotor Menghitam ya Dan ini nanti akan kita pilihkan Ada beberapa kotoran yang menyebel di Filter ini Serangga kecil-kecil dan juga Terlalu terlihat Jadi udara diserap oleh mesin itu dari bawah ya Ke atas melalui filter ini Jadi untuk kotoran-kotoran yang masuk Tertahan oleh filter ini ya Jadi mesin bisa tetap bersih Kita mulai untuk pembersihan Langkah pencucian filter udara KNN Yang pertama Semprot filter udara dengan menggunakan cairan khusus Yang diberikan atau yang diproduksi oleh KNN Semprot sampai merata Dan tunggu kurang lebih 10 hingga 15 menit Kita lihat kotorannya Kemudian bilas dengan menggunakan air bersih Tidak perlu disikat Tapi cukup dibilas dan gunakan air yang bersih Serta secara merata Dan ulang sampai betul-betul kotoran yang melekat pada filter Larut semua dengan air bersih Kemudian keringkan Cara pengeringan Kita bisa menggunakan kipas angin Atau kita angin-ankan di tempat yang teduh Dan hindari pengeringan dengan menggunakan sinar matahari secara langsung Ini adalah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pabrik KNN Kemudian setelah kering Oleskan cairan oli khusus Yang diberikan juga di paket KNN Kenapa menggunakan oli khusus Karena oli ini sangat aman terhadap sensor-sensor yang ada pada mobil Dan kita tidak disarankan menggunakan oli jenis lain Yang tidak direkomendasikan oleh KNN Jenis oli ini ada dua tipe ya Ada dua tipe botol Ada yang spray dan juga ada yang dioles Kebetulan saya punya yang dioles Jadi kita oleskan pada setiap baris di filter KNN ini Baik di sisi yang satu maupun di sisi yang kedua Kemudian setelah rata Kita bisa pasang kembali filter udara ini ke tempat semula Sobat sekalian Demikian cara pencucian filter udara pada mesin Untuk kami yang kebetulan menggunakan merk KNN Ada juga beberapa produk sejenis dengan merk lain Yang sobat bisa pilih sesuai dengan selera dan juga kebutuhan di mobil anda Demikian video kita kali ini Semoga memberikan manfaat buat sobat sekalian Dan menjadi alternatif bagi sobat yang memiliki kendaraan Untuk menggunakan filter udara Sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan sobat semuanya Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat Dan juga dalam lindungan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh